Assalamualaikum, hai semua terima kasih sudah menonton video ini ya kali ini aku mau masak olahan dari terong, disini aku sudah siapkan 3 buah terong ungu kemudian aku potong bagian ujungnya bagian batangnya aku buang ya selanjutnya bagi menjadi 2 bagian seperti ini, nah ini bisa dibagi juga menjadi 4 atau 6 bagian, sesuai dengan selera masing-masing selanjutnya panaskan minyak nah disini minyaknya harus benar-benar panas ya teman-teman supaya warna terongnya masih tetap cantik ungu kemudian kita goreng terongnya hingga layu, nah kita goreng terongnya dengan menggunakan api yang besar ya teman-teman, supaya warna terongnya masih tetap cantik oke, kita balik terongnya supaya matang merata jika dirasa sudah cukup kematangannya kemudian kita angka dan kita dinginkan, kita tiriskan ya selanjutnya setelah terongnya dingin, aku suir-suir terongnya seperti ini oke, ini sudah selesai ya kemudian untuk bumbunya disini aku pakai cabai merah keriting sebanyak 20 buah aku potong menjadi 2 bagian seperti ini, ini biar nanti ketika diulek lebih mudah ya kemudian ada 4 buah cabai rawit merah nah, untuk tingkat kepedasan disesuaikan dengan selera masing-masing nah, kalau teman-teman mau lebih pedas lagi cabai rawitnya bisa ditambahkan kemudian ada 9 siung bawang merah lalu 1 buah tomat ukuran kecil aku potong menjadi 2 bagian seperti ini selanjutnya penaskan minyak secukupnya kemudian kita masukkan cabai merah kemudian tomat bawang merahnya juga kita tumis hingga tomat dan teman-temannya semuanya layu atau matang nah, kalau sudah layu seperti ini kemudian kita angkat dan kita tiriskan oke, step selanjutnya siapkan cobek kemudian kita akan ulek si bawang merah dan juga teman-temannya kita ulek kemudian tambahkan setengah sendok teh garam setengah sendok teh gula putih 1 sendok teh penyedap rasa dan 1 sendok teh terasi yang sudah aku goreng sebelumnya nah, ini akan aku ulek aku ulek kasar aja ya nggak terlalu halus tapi kalau teman-teman mau yang halus sesuai selera masing-masing oke, seperti ini cukup kemudian kita masukkan terong yang sudah disuir sebelumnya kemudian kita aduk rata nah, kalau teman-teman mau menyajikannya seperti ini juga boleh nggak apa-apa sesuai selera masing-masing nah, ini sudah selesai sambal teh rong suwirnya sudah matang siap untuk disajikan ya oke, ini dia sambal teh rong suwirnya sudah matang ini enak banget menu yang sederhana tapi rasanya enak banget oke, terima kasih sudah menonton videonya hingga di menit akhir semoga resep ini bermanfaat jangan lupa subscribe like, komen dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami terima kasih sudah menonton sampai ketemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati